Intro Apakah kalian merasa selama pandemi ini kualitas hidup kalian menurun, begitupun produktivitasnya? Kalian merasa hari demi hari mungkin terbuang percuma dan kalian memiliki depresi serta mengkhawatirkan masa depan kalian Kalau tanda-tanda depresi sudah kelihatan, kalian harus mulai dan melakukan perubahan Waktu kita sama yaitu 24 jam, namun apa yang membedakan antara orang sukses dan orang yang gagal? Yang membedakan adalah bagaimana seseorang mengelola waktunya dengan baik Kira-kira kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan supaya tidak bosan selama di rumah aja? Yang pertama, produktif di rumah aja dengan beribadah Beribadah merupakan salah satu cara untuk bersyukur dan meminta perlindungan diri kepada Tuhan Agar terhindar dari hal-hal yang negatif di luar sana Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengucap syukur dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing Kegiatan positif yang bersifat spiritual ini diharapkan akan membawa kita merasa lebih tenang dan tentram hati kita Yang kedua, produktif di rumah aja dengan belajar sesuatu yang baru dengan membaca Membaca bisa dengan membaca buku, novel, artikel, dan sebagainya Seperti yang teman-teman tahu, bahwa membaca bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semakin luas Membaca di sini tidak harus selalu membaca tentang pelajaran Teman-teman juga bisa rajin membaca perkembangan berita update dari kasus COVID-19 ini Untuk semakin kenal dengan virus ini serta jadi lebih hati-hati dan waspada Dengan cara melakukan segala bentuk pencegahan yang disarankan dari protokol kesehatan dan bimbauan pemerintah Selain aktivitas tadi, selama di rumah aja Kita juga bisa tetap produktif dengan belajar sesuatu yang baru Dengan ikut diskusi online, seminar online Dan kita bisa juga mengambil kelas-kelas online yang ada di internet Tentang berbagai hal Atau memanfaatkan media sosial youtube dan platform lainnya Misalnya, belajar tentang menulis artikel Belajar tentang marketing Dan masih banyak lagi Tidak ada kata terlambat untuk memulai dan belajar Lanjut yang ketiga Produktif di rumah aja Dengan olahraga Olahraga itu penting untuk kesehatan kita Terutama saat situasi pandemi COVID-19 ini Selama di rumah aja Teman-teman bisa tetap produktif dengan rutin berolahraga Jangan lupa tentukan waktunya agar kita konsisten Meskipun olahraga di rumah Meskipun olahraganya di rumah Teman-teman tidak usah bingung Mau olahraga seperti apa Yang ringan saja Asalkan bisa membantu mengeluarkan keringat Dan menjaga stamina Kegiatan positif yang satu ini dijamin amat sangat memberi manfaat Dengan berolahraga Dengan berolahraga Dengan berolahraga Tubuh teman-teman dapat terjaga imunitasnya dan terlihat lebih sehat serta bugar Next, yang keempat Produktif di rumah aja dengan silaturahmi online Dengan kerabat dan teman kita yang jauh Produktif di rumah aja Tidak harus tentang belajar sesuatu yang baru Atau melakukan hal-hal yang selama ini belum sempat kita lakukan Teman-teman bisa memanfaatkan waktu luang di rumah aja Dengan bersilaturahmi Dengan keluarga maupun teman dekat lama kita secara pihak online dengan video call Catat Siapa saja keluarga maupun teman Yang sudah lama sekali tidak saling mengobrol karena kesibukan masing-masing Lalu Kontak mereka dan tentukan waktu yang tempat untuk melakukan video call Pasti akan sangat menyenangkan Dalam mengisi waktu di rumah aja Yang kelima Produktif di rumah aja dengan memasak menu baru Memasak juga menjadi salah satu pilihan yang tepat saat sosial distansi Meski memasak adalah kegiatan yang sangat unang untuk dilakukan Namun tidak ada salahnya jika teman-teman memasak untuk disediakan kepada keluarga Atau bisa juga memasak bersama keluarga untuk menghabiskan waktu bersama Kita juga bisa membuat challenge untuk diri kita sendiri Misalnya challenge Masak 7 menu baru dalam satu minggu Sosnek, dessert, atau makanan lainnya Keenam Produktif di rumah aja dengan pripresi mitai Seperti mendengarkan musik Mendengarkan musik Dipercaya bisa menaikkan konsentrasi dan meningkatkan mood So, kita bisa menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan positif selama di rumah aja Selain mendengarkan musik Yang paling penting adalah istirahat Ketika kondisi seperti ini Pikiran dan tubuh kita perlu banyak beristirahat Agar tidak memengaruhi kondisi kesehatan kita Maka dari itu Luangkanlah waktu kita untuk istirahat sejenak Selain mendengarkan musik dan istirahat Kita juga bisa menonton film Menonton film yang kita sukai juga bisa menjadi hal positif Selama masa pandemi ini Pada hari biasa Kita tidak memiliki banyak waktu untuk menonton film Di saat seperti inilah Teman-teman dapat menghabiskan waktu dengan menonton film favorit Yang belum sempat ditonton sebelumnya Next Produktif di rumah aja dengan merawat diri dan kebersihan lingkungan Kegiatan selanjutnya yaitu merawat diri Untuk menghilangkan rasa bosan di kala pandemi ini Teman-teman bisa melakukan perawatan diri Dengan berbagai macam cara Misalnya Menggunakan rangkaian skincare Agar kulit terlihat lebih kencang dan sehat Ajin-rajin cuci tangan Dan mandi dua kali sehari Berikutnya ada juga produktif menjaga kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan area rumah Biasanya kita membersihkan rumah hanya di bagian tertentu saja Atau yang sering kita lewati Nah Inilah waktu yang pas untuk teman-teman membersihkan berbagai perabatan rumah Mulai dari membersihkan sudut ruangan Membersihkan rak yang terdapat tumpukan barang Itulah beberapa contoh Kegiatan produktif yang bisa kita lakukan selama di rumah saja Di rumah saja tidak seburuk itu Kalau kita bisa memanfaatkan waktu untuk lakukan hal-hal yang positif Dan bermanfaat Terima kasih telah menonton!